Halo semua, perkenalkan nama saya Ansyafia Rianza Saya akan menjelaskan pengertian emosi, sumber-sumber emosi, dan macam-macam emosi Perkenalkan nama saya Fitria Anggraini dengan NPM 2181-10101 Perkenalkan saya Zahwa Alika Maharani dengan NPM 2181-10233 Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik emosi, bentuk-bentuk emosi, serta dampak-dampak emosi secara positif dan negatif Saya Ansyafia Rianza akan menjelaskan pengertian emosi Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli Yang pertama menurut Daniel Goleman Definisi emosi menurut Daniel Goleman adalah setidaknya ada ratusan emosi bersama dengan variasi, campuran, mutasi, dan nuansanya Sehingga makna yang dikandungnya lebih banyak, lebih kompleks, dan lebih halus Dua ada Chaplin Definisi emosi menurut Chaplin adalah suatu keadaan yang merangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari Yang sifatnya mendalam dari perubahan perilaku tersebut Dua ada Surgada Definisi emosi menurut Surgada adalah respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis Disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus Respon demikian terjadi baik terhadap perasaan eksternal maupun internal Terakhir menurut Prawita Sari Definisinya adalah berhubungan dengan perubahan fisiologis dan berbagai fikiran Sehingga emosi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia Karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan Selanjutnya kita akan masuk ke sumber-sumber emosi Emosi atau suasana hati bisa bersumber dari beberapa hal yakni sebagai berikut Yang pertama kepribadian Yang kedua ada kualitas tidur Yang ketiga aktivitas sosial Yang keempat gender Dan yang terakhir ada usia Dan selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam emosi Pada umumnya emosi dikategorikan menjadi dua bentuk yakni emosi positif dan emosi negatif Emosi positif merupakan pengekspresian suatu evaluasi atau perasaan yang menguntungkan Seperti bahagia, senang, ceria, damai, dan rasa syukur Yang kedua ada emosi negatif Emosi negatif artinya menunjukkan ekspresi suatu evaluasi atau perasaan merugikan Seperti sedih, menangis, marah, kecewa, benci, dan lain sebagainya Ahli psikologi dekrates menyatakan emosi dibagi menjadi beberapa macam atau jenis yakni Hasrat, benci, sedih atau duka, heran, cinta, dan kegembiraan Sedangkan Watson membagi emosi dalam tiga macam Yaitu ketakutan, kemarahan, dan cinta Dan selanjutnya akan dijelaskan Selanjutnya saya Fitri Anggera ini akan menjelaskan mengenai fungsi emosi Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia Memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia jika tanpa hal tersebut Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia Karena sejatinya manusia memiliki rasa emosi Dalam mempertahankan hidup Emosi manusia tidak hanya memiliki fungsi untuk bertahan hidup seperti hewan Namun, emosi juga dapat sebagai pembangkit energi yang mampu memberikan kekuatan untuk bergairah dalam kehidupan manusia Emosi juga merupakan suatu pembawa pesan dalam hidup Coleman dan Melman Tahun 1974 Dalam Rahmat 1994 Membagi ada empat fungsi emosi Pertama, emosi adalah sebagai pembangkit energi Energizer Tanpa emosi, kita tidak sadar atau mati Hidup berarti merasai, mengalami, bereaksi, dan bertindak Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita Marah menggerakkan kita untuk menyerang Takut menggerakkan kita untuk lari Dan cinta mendorong kita untuk mendekat dan bermesraan Yang kedua, emosi adalah pembawa informasi Messenger Bagaimana keadaan diri kita dapat diketahui dari emosi kita Jika marah, kita mengetahui bahwa kita dihambat atau diserang orang lain Sedih berarti kita kehilangan sesuatu yang kita senangi Bahagia berarti memperoleh sesuatu yang kita senangi Atau menghindar dari hal yang dibenci Yang ketiga, emosi bukan saja pembawa informasi dalam komunikasi intrapersonal Tetapi juga membawa pesan dalam komunikasi interpersonal Ungkapan emosi dapat diketahui secara universal Dalam retorika diketahui bahwa pembicaraan yang menyertakan seluruh emosi dalam pidato Dipandang lebih hidup, dinamis, dan lebih menyenangkan Yang keempat, emosi juga merupakan sumber keberhasilan kita Kita mendambakan kesehatan dan mengetahuinya ketika kita merasa sehat walafiat Kita mencari keindahan dan mengetahui bahwa kita memperolehnya Ketika kita merasakan kenikmatan estetis dalam diri kita Selanjutnya teori-teori emosi A. Teori emosi dua faktor Sutter-Singer Teori ini dikenal sebagai teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan Reaksi fisiologik dapat saja sama Hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya Namun jika rangsangannya menyenangkan, seperti diterima di perguruan tinggi favorit Emosi yang ditimbulkan dinamakan senang Sebaliknya, jika rangsangannya membahayakan Misalnya, melihat ular berbisa Emosi yang ditimbulkan dinamakan takut Para ahli psikologi melihat teori ini lebih sesuai dengan teori kognisi B. Teori James Lang Dalam teori ini disebutkan bahwa emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologik Jadi, kita senang karena kita meloncat-loncat setelah melihat pengumuman Dan kita takut karena kita lari setelah melihat ular Selanjutnya, menurut teori ini Emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh Sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar Jadi, jika seseorang misalnya melihat harimau Reaksinya, peredaran darah makin cepat karena denyut jantung makin cepat Paru-paru lebih cepat memumpah udara dan sebagainya Respon-respon tubuh ini kemudian dipersepsikan dan timbulah rasa takut Mengapa rasa takut yang timbul? Ini disebabkan oleh hasil pengalaman dan proses belajar Emosi, menurut kedua ahli ini, terjadi karena adanya perubahan pada sistem fasomotor atau otot-otot Suatu peristiwa dipersepsikan menimbulkan perubahan fisiologis dan perubahan psikologis yang disebut emosi Dengan kata lain, James Lang mengatakan seseorang bukan tertawa karena senang Melainkan ia senang karena tertawa Teori ini menyebutkan Emosi sebagai pengalaman subjektif psikologik timbul bersama-sama dengan fisiologi Hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya Teori Canon ini selanjutnya diperkuat oleh Philip Burke Sehingga kemudian lebih dikenal teori Canon Burke atau teori emergency Teori ini mengatakan pula bahwa emosi adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergency atau darurat Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa ada antagonisme atau fungsi yang bertentangan Antara saraf-saraf simpatis dengan cabang-cabang oranial dan sakral daripada susunan saraf otonom Jadi, kalau saraf-saraf simpatis aktif, saraf otonom non-aktif Dan begitu sebaliknya Yang selanjutnya adalah penggolongan emosi 1. Emosi senang Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang Yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang 2. Emosi sedih Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang Yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu Macam-macam perasaan dalam kondisi ini Yaitu malu, hampa, kecewa, dan luka 3. Emosi takut Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang Baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri Untuk emosi rasa takut yang berasal dari hal di luar diri Misalnya takut akan perampok Takut pada hewan buas dan begal Sedangkan untuk perasaan takut yang berasal dari hal yang ada dalam diri sendiri Misalnya takut tidak naik kelas Takut untuk mencoba dan lain-lain Emosi marah Dalam emosi marah terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap suatu objek Misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa Berbagai emosi yang sejenis ini berasal dari masing-masing emosi dasar Dan hal ini tidak bersifat universal Tidak bersifat khusus Yang dalam pengertiannya bahwa kata emosi hanya ada di dalam suatu golongan Atau kelompok tertentu saja Yang sesuai dengan budaya golongan atau kelompok tertentu Pengelompokan emosi menjadi dua bagian besar Para ilmuwan lain mengelompokkan emosi menjadi dua bagian besar Yang pertama emosi sensoris Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh Seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar Dua, emosi fisikis atau kejiwaan Emosi fisikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan Yang termasuk emosi jenis ini diantaranya adalah A. Perasaan intelektual Yaitu mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk A. Rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu hasil karya ilmiah B. Rasa gembira karena mendapat suatu kebenaran C. Rasa puas karena dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ilmiah yang harus dipecahkan B. Perasaan sosial Yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain Baik bersifat perorangan maupun kelompok Wujud perasaan ini seperti A. Rasa solidaritas B. Persaudaraan atau ukuah C. Simpati D. Kasih sayang dan sebagainya C. Perasaan susila Yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika moral Contohnya A. Rasa tanggung jawab Responsibility B. Rasa bersalah apabila melanggar norma C. Rasa tentram dalam mentaati norma D. Perasaan keindahan atau estetis Yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu Baik bersifat kebendaan ataupun kerohanian E. Perasaan ketuhanan Yaitu merupakan kelebihan manusia sebagai mahluk Tuhan Dianugerahi fitrah Kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya Dengan kata lain Manusia dianugerahi insting religius atau naluri beragama Karena memiliki fitrah ini Maka manusia dijuliki sebagai homo divinans dan homo religius Atau mahluk yang berketuhanan atau mahluk beragama Samsu 2008 Karakteristik emosi Emosi mempunyai karakteristik antara lain A. Temperamen atau kepribadian Proses epigenetik Evolusi budaya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi Dalam hal ini membuat emosi tanggap akan rangsangan yang berlaku B. Proses bioevolusi Merupakan asal-muasal dari emosi C. Awalnya emosi diaktifkan oleh sebuah rangkaian dari proses resepsi yang sederhana D. Apabila emosi merupakan urutan pertama Maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memandu tindakan dan kognisi E. Emosi pada dasarnya menyiapkan sumber untuk terus-menerus memotivasi dan memberikan info yang menjadi panduan dalam kognisi dan tindakan bekerja F. Pase dari proses neurobiologis merupakan komponen dari motivasi dan komponen perasaan yang unik dan khas Dua, bentuk-bentuk emosi Emosi merupakan suatu hal yang mampu berkembang pada diri dari kalian kanak-kanak hingga dewasa Menurut seorang ahli, Paul Ekmon menyebutkan ada enam macam emosi dasar yang terpaut dalam diri seseorang yaitu A. Emosi bahagia Bahagia merupakan emosi yang mungkin paling banyak dicari banyak orang Bahagia bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, gembira, kepuasan, dan sejahtera B. Emosi sedih Kesedihan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan apapun, murung, kekecewaan, hingga duka C. Emosi takut Saat merasakan andanya indikasi bahaya, seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respon yang disebut respon melawan atau lari Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan hidup Respon melawan atau lari juga membantu kita menyiapkan diri untuk melawan ancaman tersebut D. Emosi jijik Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa, pemandangan, atau bau yang tidak menyenangkan E. Emosi marah Marah juga menjadi emosi yang paling sering kita tunjukkan Seperti emosi takut, marah juga menjadi emosi yang berkaitan dengan respon melawan atau lari Marah bisa memberikan efek positif namun juga bisa negatif Emosi negatif marah bisa merubah menjadi kekerasan terhadap orang lain F. Emosi terkejut Emosi lain yang tak kalah penting yaitu terkejut Terkejut bersifat positif, negatif, dan netral Orang terkejut mungkin akan mengalami kenaikan hormon adrenalin untuk memutuskan ia akan melawan atau melarikan diri 3. Dampak emosi positif dan negatif Dampak positif Dampak ini biasanya terjadi berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur Dalam hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan B. Dampak negatif Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan hal buruk lainnya Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan Emosi negatif ini sendiri juga tanpa kita sadari dapat merusak jiwa yang ada di dalam diri kita Emosi negatif merupakan respon yang timbul disebabkan dari stimulus atau rangsangan dalam konteks hal negatif Seperti marah, benci, dan jijik Saat kita mengalami emosi yang negatif, tentunya tingkah laku kita mulai berubah Bahkan sulit untuk dikendalikan Seperti dapat munculnya tindakan marah berlebihan Mengurung diri, melukai diri, atau bahkan orang lain Dan juga dapat mengganggu suasana hati sehingga membuat kita mudah merasa cemas bahkan stres Sekian materi yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat Kurang dan lebih saya mohon maaf Sekian saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh